Wanita tua itu mengerutkan kening saat dia menatap Lin Shishan, yang sedang terbang, dan mendengus, siapa kamu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Apakah anda lelah hidup? Junior Lin Shishan, pemimpin sekte dari sekte pedang abadi Benua Langit Beladiri, menyapa senior. Lin Shishan menangkupkan tinjunya dan berkata, Jangan coba-coba mendekatiku. Wanita tua itu tampaknya tidak terpengaruh oleh hal ini. Dia berkata dengan marah, Kamu keluar dari Istana Kaisar Langit. Apa? Apakah anda akrab dengan orang-orang dari Istana Kaisar Langit? Ayahku dan Tuan Istana adalah teman baik. Sahabat, he he, karena itu masalahnya, maka aku akan membantaimu juga. Wanita tua itu mencibir. Kemudian, tubuhnya yang membungku bergerak dan dia menyerbu ke arah Lin Shishan. Ekspresi Lin Shishan membeku dan dia segera mundur. Meskipun dia adalah pemimpin sekte dari sekte pedang abadi, dan tak terkalahkan di Benua Langit Beladiri, tetapi di sini, tingkat kultifasinya tidak dianggap tinggi, dan wanita tua di depannya juga adalah pemimpin sekte, dan kultifasinya levelnya jauh lebih tinggi darinya, jika dia melawannya, dia hanya akan dirugikan. Huff, orang yang tidak kompeten. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan wanita tua ini. Kamu ingin menghentikan wanita tua ini. Dia hanya mengejar kematian. Melihat Lin Shishan terus mundur, wanita tua itu menunjukkan ekspresi jijik dan cemohan. Jejak kemarahan melintas di mata Lin Shishan, tetapi ekspresinya tidak berubah. Wu tua, sebagai senior, tidakkah kamu merasa malu untuk menggertak seorang junior? Pada saat ini, suara lain terdengar dari dalam istana Kaisar. Suara ini agung, luar biasa, dan sangat keras. Itu seperti bunyi bel kuno, dan itu mengguncang hati dan jiwa seseorang. Seberkas cahaya tujuh warna terbang keluar dari kompleks istana dan melesat ke arah mereka. Itu sangat cepat dan cepat berlalu, mendarat di depan semua orang dalam sekejap. Ketika cahaya menghilang, seorang lelaki tua jangkung mengenakan jubah emas muncul. Meski lelaki tua itu berambut putih dan berjanggut panjang, sosoknya tegap dan tinggi. Matanya, khususnya, berwarna kemasan dan terlihat sangat misterius. Salam, penguasa istana. Orang-orang di sekitarnya berlutut dengan satu lutut. Orang ini adalah penguasa istana Kaisar Langit. Keponakan menyapa Paman Wang, Lin Shishan menangkupkan tinjunya. Bangun, tidak perlu berdiri pada upacara, kata pendatang baru dengan lambayan tangannya. Terima kasih, Tuan Istana. Rombongan berdiri. Wang Tianyang, kamu akhirnya muncul. Penyihir bunuh diri dengan dingin mendengus dan menatap pria tua itu dengan dingin. Meskipun Istana Kaisar bukan sekte terkuat di dunia ini, itu masih bisa dianggap sebagai tiran. Penyihir bunuh diri, kamu berani berperilaku kejam di tempatku dan membantai muridku. Siapa tahu, kamu harus meninggalkan sesuatu hari ini. Kalau tidak, bagaimana saya, Wang Tianyang, bisa menjadi nyonya istana dari Istana Kaisar? Wang Tianyang berkata dengan tenang. Heh, kamu benar-benar bicara besar. Apakah kamu tidak tahu bahwa Istana Kaisar Langitmu membunuh 37 muridku? Jadi bagaimana jika saya membunuh beberapa murid Anda? Penyihir bunuh diri mencibir. Lembah bunuh dirimu mengolah jalan jahat, berburu dan membunuh penggarap roh di mana-mana, melakukan segala macam hal buruk, sama sekali tanpa hati nurani. Membunuhmu adalah untuk menyelamatkan lebih banyak penggarap roh, untuk melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Hahaha, cara yang bagus untuk melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Kamu membuat dirimu terdengar sangat mulia. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa Istana Kaisarmu adalah hal yang baik. Saya mendengar bahwa untuk berkultivasi, Anda pernah memotong tengkorak seorang pembudidaya guru roh kelas 9 dan memakan otaknya. Kami tidak pernah melakukan hal yang begitu kejam, tetapi Anda, orang yang mengaku benar, melakukannya. Heh, mungkinkah yang disebut sekte benar semuanya munafik? Penyihir bunuh diri terkekeh. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Wang Tianyang mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, jangan memfitnah saya, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu. Apakah kamu tidak tahu betul apakah kamu telah melakukannya atau tidak? Huh, jalan jahat, menyihir orang dengan kebohongan, hari ini kamu membantai murid istanaku, aku akan membunuh semua orangmu. Wang Tianyang tampaknya benar-benar marah, dia mengeram, seluruh tubuhnya melepaskan lingkaran cahaya yang seperti matahari, dan langsung melesat ke depan. Wang Tianyang, saya ingin melihat seberapa kuat seni ilahi Raja Surgawi Anda. Penyihir bunuh diri tidak takut sama sekali, dia tertawa dan melambaikan tongkat di tangannya secara acak, ujung tongkat itu sepertinya berayun secara acak, tetapi ada jejak kekuatan misterius yang beriak, kekuatan ini menyatu menjadi ular beracun sepanjang tujuh sang. Segel, itu menyapu ke arah Wang Tianyang, ketika mendekat, itu langsung melilit tubuhnya, mencekiknya dengan keras, berniat mencekik Wang Tianyang sampai mati. Keterampilan tidak penting. Wang Tianyang mendengus lagi dan lagi, dia tiba-tiba berteriak, segel ular berbisa hancur, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, dua tangan emas besar muncul di kiri dan kanan penyihir bunuh diri, langsung meraih ke arahnya. Teknik perisai racun hebat. Penyihir bunuh diri memegang tongkatnya dan berteriak. Huala! Dua perisai besar berwarna hijau tua muncul di sisi kiri dan kanannya. Tangan emas itu bertabrakan dengannya, tapi terhalang oleh perisai. Racun pada perisai mengalir melalui tangan emas seperti arus listrik, dan diteruskan ke sang pengendali, Wang Tianyang. Lihat aku melumpuhkan tanganmu dengan racun, hahaha. Penyihir bunuh diri tertawa terbahak-bahak. Saat suaranya memudar, warna hijau aneh muncul di tangan Wang Tianyang, pembuluh darah di lengannya semuanya terinfeksi oleh racun. Namun, Wang Tianyang tidak takut, dia dengan dingin mendengus, hanya denganmu. Saat suaranya jatuh, bibir Wang Tianyang bergerak cepat, dan serangkaian karakter aneh dimuntahkan. Kemudian, dengan teriakan yang dalam, tubuh Wang Tianyang bergetar, dan cahaya kemasan keluar dari hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Racun di lengannya benar-benar hilang, dan seluruh tubuhnya tampak seperti baru. Dentang Pada saat yang sama, dua perisai racun yang melindungi penyihir bunuh diri juga hancur, telapak tangan besar itu ditampar dengan keras, dengan suara dong, penyihir tua itu pusing, kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah. Dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang, dia mundur beberapa langkah, sepasang mata kuning redup menatap Wang Tianyang dengan kejam, aku tidak menyangka kamu akan menerobos. Ini tidak mungkin, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu sudah menerobos. Ini tidak mungkin. Aku yang sekarang bukan lagi tandinganmu, jika aku ingin membunuhmu, itu akan seperti raksasa yang menghancurkan semut. Itu sepotong kue, berlutut dengan patuh dan saya tidak akan menghancurkan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik Anda. Wang Tianyang berkata dengan dingin. Kau ingin aku melamar, pui, dalam mimpimu. Mata penyihir tua itu mengungkapkan kilatan tajam, dia menatap Wang Tianyang dengan dingin, tatapannya tiba-tiba berbalik dan mendarat di bayan san. Bakat gadis ini luar biasa. Dia adalah bakat yang bisa dipupuk. Wang Tianyang, saya telah kehilangan Anda hari ini, saya khawatir saya tidak akan dapat membalas dendam dalam waktu singkat, tetapi itu tidak penting. Segala sesuatu yang Anda berhutang kepada saya, saya akan mengambilnya kembali. Istana kaisar Anda membunuh murid saya, jadi saya ingin murid Anda memberi kompensasi, itu tidak terlalu banyak bukan? Hahaha. Dengan mengatakan itu, penyihir bunuh diri tiba-tiba bergerak, seperti bayangan, dia bergegas menuju bayi yan san. Yan san, hati-hati, Long Sian Li terkejut. Lin Xi san bergegas maju dengan maksud untuk menghentikannya, tetapi kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan penyihir bunuh diri, dan dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Bahkan sebelum dia sampai, penyihir bunuh diri sudah mendarat di samping bayi yan san, dia melepaskan semburan profound spirit ki dan memukul dada bayi yan san, bahkan sebelum bayi yan san bisa bereaksi, dia pingsan dan dibawa pergi. Penyihir tua, cepat lepaskan gadis ini, jika tidak, saya akan menghancurkan lembah bunuh diri anda. Wang Tianyang sangat marah dan bergegas maju. Hahaha, jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa kembali, hahaha. Penyihir bunuh diri tertawa terbahak-bahak, dia langsung terbang ke langit, kecepatannya tak terbayangkan, bahkan jika Wang Tianyang mengejarnya, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Tetapi para murid yang mengikuti penyihir bunuh diri tidak memiliki kecepatan seperti itu, mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan langsung ditangkap oleh Wang Tianyang yang marah, dan mereka semua terbunuh. Yan Shan. Long Xian Li berteriak sedih, tapi dia tidak berdaya. Semua orang hanya bisa menyaksikan saat bayi yan san dibawa pergi. Lin Xi San tidak mau, dia berbalik dan terbang di depan Wang Tianyang, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Paman Wang, tolong segera beri perintah untuk mengirim ahli ke lembah bunuh diri, dan selamatkan murid sekte saya. Wang Tianyang mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Xi San, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, meskipun penyihir bunuh diri tidak sekuat saya, tetapi lembah bunuh diri dipenuhi dengan jebakan dan formasi, jika saya mengirim orang ke sana, saya takut saya akan kehilangan lebih banyak murid, dan mengorbankan nyawa murid lain untuk satu murid, bagaimana saya bisa melakukannya. Mendengar itu, Lin Xi San diam-diam mengatupkan giginya, dan mengepalkan tinjunya dengan rat. Itu hanya satu murid, meskipun sekte pedang abadi Anda hanyalah sebuah sekte di benua langit bela diri, tetapi Anda masih memiliki beberapa ratus ribu orang, bukan? Jangan terlalu banyak berpikir, kembalilah. Wang Tianyang menepuk pundak Lin Xi San, lalu berbalik dan terbang menuju istana. Titik. Titik. Si 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 si. Di dunia merah tua, sejumlah besar gambar pedang bergerak dengan cepat. Su Yun memegangi immortal mystical scarlet blood sword di tangannya rat-rat, membidik ke satu titik, lengannya menari-nari dengan gila, ujung pedang tampak tumbuh di tubuhnya, bergerak sembarangan, pedang itu begitu cepat bahkan suara kilat tidak dapat mengimbanginya, dia hanya melihat kilatan di depan matanya, dan kemudian tidak ada apa-apa. Nan Gong Wen Tian memegang tangannya di belakang punggungnya, dan menatap Su Yun dengan tegas. Pedang cepat. Yang penting bukan hanya kecepatan pedang Anda, tetapi juga kecepatan orang Anda, ki Anda, keinginan Anda, dan hati Anda. Jika Anda hanya meminta pedang untuk menjadi cepat, maka yang disebut kecepatan hanya akan dangkal, dan tidak akan pernah mencapai puncak. Anda harus melatih tidak hanya pedang di tangan Anda, tetapi juga tangan Anda, tubuh Anda, panca indera Anda, organ dalam Anda, dari tulang hingga rambut, Anda harus cepat. Membuat musuh tidak bisa merasakan keberadaanmu, padahal kamu selalu ada, inilah yang disebut puasa. Di dunia yang cepat, semuanya akan melambat, musuh mengambil langkah, kamu harus mengambil 10 langkah, musuh melepaskan pedang, kamu harus melepaskan 100 pedang, di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Selalu unggul dari musuh dalam segala hal, maka inisiatif akan ada di tangan Anda, dan pemenangnya pasti Anda. Teknik pedangmu saat ini tidak cukup cepat, Anda masih bisa lebih cepat, tidak memiliki pikiran yang mengganggu, kencangkan seluruh tubuh dan pikiran Anda. Saat ini, Nan Gong Wen Tian seperti seorang guru tua yang tegas, terus-menerus menunjukkan kesalahan Su Yun, memarahi dan mencambuknya. Su Yun fokus pada latihan dengan pedangnya, ekspresinya sangat teliti. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, di dunia hati Nan Gong Wen Tian, dia tiba-tiba menemukan bahwa Suan Qi-nya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Seolah-olah dia telah mencapai alam tertinggi di tempat ini. Ini seharusnya perbuatan Nan Gong Wen Tian, di sini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan memberi Su Yun profound spirit ki yang tak ada habisnya bukanlah masalah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Yun merasa bahwa lengan dan pedangnya sepertinya telah menyatu. Setiap kali dia mengayunkannya, itu akan menjadi semakin gesit, menjadi semakin kasual, kekuatan yang dilepaskan dari ujung pedang akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Nan Gong Wen Tian menganggupkan kepalanya, bagus sekali, kamu kurang lebih telah mempelajari bentuk pertama dari teknik pedang angin ilahi, tarian caotik gail, sekarang mari kita mulai bentuk kedua, Howling Mountain River 407 Di luar lembah terpencil, awan hijau subur dengan cepat terbang dan menghantam bagian dalam lembah. Ada pohon besar di lembah, itu bersandar di dinding lembah. Dari penampilan batangnya yang layu, sepertinya sudah lama mati. Namun, batangnya sangat tebal, lebarnya lebih dari 10 meter. Apalagi, ada beberapa lubang hitam pekat di batangnya, membuatnya terlihat seperti wajah manusia. Celepuk Bai Yan San terlempar dari awan oleh wanita tua itu, dan mendarat dengan keras di tanah. Dia merangkak dengan susah payah, dan menatap wanita tua di awan. Dia tidak takut, tetapi matanya dipenuhi dengan keengganan, dan dia menggertakkan giginya. Gemerisik 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 Saat itu, sejumlah besar sosok terbang keluar dari lubang pohon layu raksasa, dan mendarat di luar pohon layu, mereka berbaris rapi, sekitar 100, terbagi menjadi dua baris, dan berlutut dengan satu lutut, dan berteriak, Selamat datang nyonya lembah, nyonya lembah diberkati oleh surga, dan abadi. Selamat datang nyonya lembah, nyonya lembah diberkati oleh surga, dan abadi. Titik Sorakan yang menghancurkan bumi terus terdengar. Bayi Yan San menatap mereka, hanya untuk melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi fanatik, mata mereka dipenuhi dengan pengabdian, seolah-olah mereka adalah penganut suatu agama. Dia kemudian melihat wanita tua itu, yang perlahan turun. Dia batuk dua kali, darah merembes keluar dari sudut mulutnya, jelas bahwa dia menderita serangan Wang Tian Yang, dan terluka parah. Kalian semua bangkit, wanita tua itu menyipitkan matanya dan tertawa. Terima kasih, nyonya lembah. Semua orang berteriak, dan berdiri. Jika kamu ingin membunuhku, maka lakukanlah. Bayi Yan San berdiri, dan berkata dengan tegas, dia mengeluarkan pedangnya sendiri, dan berkata dengan tatapan tajam, mungkin aku bukan lawanmu, tapi aku tidak akan duduk dan menunggu kematian. Melihat itu, wanita tua itu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gadis kecil, kamu benar-benar naif dan imut, hahaha, wanita tua ini menyukainya. Dengan itu, dia memegang tongkatnya, menyipitkan matanya dan menatap Bayi Yan San, dan berkata, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menyakitiku dengan sedikit kekuatan itu, maka lakukanlah. Aku berjanji, selama kamu menyentuhnya, saya sekali, saya akan segera membiarkan Anda pergi. Mendengar itu, sebuah cahaya melintas melewati mata Bayi Yan San, apakah itu benar? Meskipun aku, penyihir bunuh diri, bukan orang baik, aku bukan orang munafik seperti Wang Tianyang. Penyihir tua itu tertawa. Mata Bayi Yan San berkedip, dia berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, dan berteriak, bagus, ambil ini. Begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah. Sosok ramping melayang ke arah wanita tua itu seperti bulu, tetapi saat dia mendekati wanita tua itu, dia tiba-tiba menghilang. Oh, wanita tua itu mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan ekspresi tertarik. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang seputih salju tiba-tiba melesat dari belakang wanita tua itu dan menyerang punggungnya. Namun, wanita tua itu tidak bergerak. Dia membiarkan pedang itu menusupnya. Menabrak. Saat pedang hendak menembus wanita tua itu, pedang itu tiba-tiba menghilang. Ini adalah ilusi. Kamu berani memainkan trik tidak penting di depan wanita tua ini. Wanita tua itu terkekeh dengan suara rendah. Dia dengan santai melambaikan tongkatnya dan melambaikannya di void di sampingnya. Dong. Tongkat itu seperti membentur sesuatu. Kemudian, sesosok terbang keluar dari kehampaan dan jatuh ke tanah. Itu adalah Bai Yan San. Menggunakan ilusi untuk membuatku bingung, tubuh aslimu selalu bersembunyi di samping, menunggu kesempatan. Begitu ilusi membuatku menyerang dan mengungkapkan kelemahan, tubuh aslimu akan bergerak. He he, trik semacam ini hanya bisa mengelabui sampah itu, tapi bagaimana bisa disembunyikan dariku? Wanita tua itu tertawa. Bai Yan San menggertakan giginya dan berdiri dengan enggan. Wanita tua itu perlahan berjalan dengan tongkatnya, sebuah cahaya melintas melewati matanya. Nak, wanita tua ini akan bertanya padamu, apakah kamu menginginkan kekuatan? Kekuatan. Ekspresi Bai Yan San membeku, matanya menunjukkan gairah yang kuat. Nak, pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu keberadaanmu seperti apa, aku tahu bahwa kamu tergila-gila dengan kekuatan, dan aku juga tahu bahwa orang-orang sepertimu dilahirkan untuk jalur bela diri. Ada banyak jenius di dunia ini. Istana Kaisar, Anda tidak akan pernah bisa menonjol di sana, tetapi di sini, berbeda, saya pribadi akan mengajari Anda, dan mewariskan teknik mistik terbaik kepada Anda. Sekarang, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda menginginkan kekuatan? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, kulitnya yang keriput menyatu. Tanpa pertanyaan, kata-katanya sangat memikat Bai Yan San. Titik. Di dalam dunia merah darah. Dua sosok saling bersilangan, suara denting senjata yang beradu bisa terdengar. Suyun memegangi immortal mystical scarlet blood sword rat-rat, menempatkan keadaan pikirannya ke dalam dunia kehampaan, dia dengan cepat mengacungkan pedang di tangannya. Saat ini, pikirannya tidak memikirkan apapun, seluruh tubuhnya berada dalam keadaan rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya, kedua matanya menatap ke depan, gambar pedang yang melintas di udara adalah sasarannya. So, so, so. Pedang darah merah mistik abadi sangat cepat, sosok merah yang bahkan lebih cepat dari kilat menyapu udara, berbenturan dengan gambar pedang. Gambar pedang dipukul oleh pedang darah merah mistik abadi, percikan terbang kemana-mana, dan pedang kiberdesir keluar. Bentuk kelima, angin naik pedang tunggal. Tiba-tiba, Suyun berteriak, dia bergegas maju, embusan angin keluar dari tubuhnya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, seluruh dunia berwarna merah darah dipenuhi dengan angin kencang dan hujan deras. Sejumlah besar tornado, dengan Namong Wentian di tengah, menyerang dengan ganas. Di dalam angin yang memenuhi seluruh dunia, ada pedang di mana-mana, dan ada bilah di mana-mana. Itu benar-benar hujan pedang, menyebabkan ketakutan muncul di hati orang-orang yang melihatnya. Itu adalah pemandangan yang sangat megah. Nan Gong Wentian menyaksikan adegan itu dengan tenang, tetapi tidak memblokirnya. Dia bisa merasakan ketajaman pedang. Lambat laun, matanya menunjukkan tatapan penuh gairah, tatapan puas, tatapan lega. Dia tertawa lebih dan lebih gila, lebih besar dan lebih besar. Aku tidak pernah berpikir, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu singkat delapan tahun, kamu akan dapat mempelajari kelima bentuk teknik pedang angin ilahi, seorang jenius, benar-benar jenius, hahaha. Nan Gong Wentian tertawa sinting. sou 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 sou. Embusan pedang menyerang tubuhnya, menyebabkan lebih dari 10 ribu luka, tetapi Nan Gong Wentian tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Dengan lambayan tangannya, semua luka di tubuhnya sembuh. Pedang itu terbentuk. Suyun berhenti bergerak, dia menatap pedang ki yang belum menghilang, pikirannya setenang sumur kuno, dia seharusnya bersemangat, tapi dia merasa sangat tenang. Dia dengan ringan menghela nafas, lalu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya, dia membungkuk dengan hormat, terima kasih senior atas bimbinganmu. Kamulah yang bekerja sangat keras, selama 8 tahun terakhir, kamu tidak berhenti bahkan untuk sesaat, dan akhirnya memahami esensi dari teknik pedang, jika itu orang lain, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Nan Gong Wentian berkata dengan puas. Sebaliknya, Suyun kaget, dia kaget, 8 tahun. Sudah 8 tahun. Musim semi berlalu dan musim gugur datang, musim dingin datang dan musim panas datang, 8 tahun telah berlalu, tetapi di dunia ini, tidak ada waktu, tidak ada musim, tidak ada angin dan hujan, Suyun yang telah berlatih teknik pedang sepanjang waktu tidak mengetahuinya. Bahwa begitu banyak waktu telah berlalu. Apa, apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan? Nan Gong Wentian bertanya. Tentu saja, saya tidak pernah berpikir bahwa bertahun-tahun akan berlalu. Pikiran Suyun berantakan. Hahaha, nak, jangan khawatir, 8 tahun ini hanya 8 tahun di dunia ini, di luar, bahkan waktu pun belum berlalu. Nan Gong Wentian tertawa, ini adalah dunia di hatiku, waktu dikendalikan olehku, kecepatannya juga ditentukan olehku, apa yang kamu khawatirkan? Benar-benar, mendengar itu, Suyun menunjukkan ekspresi gembira. Tapi dunia ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Nan Gong Wentian menghela nafas lega, dia mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya. Pada saat itu, dunia merah gelap mulai memiliki retakan seputih salju, sejumlah besar sinar matahari menyinari, menyebabkannya menjadi sangat menyilaukan. Lingkungan sekitar mulai bergetar, tanah mulai retak, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Suyun melihat sekeliling dan bertanya dengan kaget, senior, apa yang terjadi? Dunia dalam hatiku juga akan berakhir suatu hari nanti, tubuhku telah hancur, hanya hatiku yang tersisa, aku selalu menunggu pewaris teknik pedang angin ilahi, aku selalu menunggu kejeniusan nan keluarga Gong, dan sekarang aku punya, sekarang saatnya aku pergi. Mendengar itu, mata Suyun membelalak. Kekuatan hatiku telah habis, akhirnya aku bisa tidur nyenyak, nak, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi pewarisku, tapi aku bisa melihat keinginan di matamu, di hatiku, pedang angin ilahi teknik adalah yang terkuat, teknik pedang tanpa batas selamanya akan menjadi teknik pedang tingkat ketiga. Nan Gong Wen Tian tertawa ringan, dan saat dia tertawa, tawanya menjadi lebih keras, seolah-olah semua kekhawatiran di hatinya telah dilepaskan sepenuhnya, semua hal yang ingin dia katakan tetapi tidak berani dia katakan sepenuhnya dilepaskan. Suyun tidak membantah, juga tidak bersuara, dia hanya menonton dengan tenang. Sosok di depannya berangsur-angsur meredup, dan dunia di sekitarnya mulai runtuh, semakin banyak retakan mulai muncul. Dia ingin memberitahu Nan Gong Wen Tian bahwa dia bukan dari keluarga Nan Gong, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Ayo pergi, bawa teknik pedangku, dan naik ke puncak dunia bela diri tertinggi. Sebuah suara bergema di dunia yang runtuh, dan akhirnya menjadi lebih lemah, dan akhirnya menghilang. Suyun berlutut dengan kedua lututnya, dan bersuju tiga kali ke arah tempat Nan Gong Wen Tian menghilang. Retakan di sekelilingnya menjadi lebih besar dan lebih besar, menjadi lebih dan lebih intens, cahaya putih melesat ke matanya, menyebabkan kesadarannya mandek sesat, dan ketika dia sadar kembali, Suyun sudah kembali ke patung itu. Seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Tidak ada lagi badai pedangki di sekitar patung itu, dan patung itu telah hancur berkeping-keping, seluruh altar menjadi reruntuhan. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada pertemuan yang begitu kebetulan di sini. Suyun hanya bisa menghela nafas. Meski hanya hembusan waktu, tapi delapan tahun telah berlalu di dunia hatinya, dan bahkan kondisi mentalnya sepertinya telah mengalami perubahan hidup. Suyun mengangkat tangannya dan membentuk kepalan tangan, melepaskan benang spirit ki, hanya untuk melihat bahwa spirit ki di tangannya telah berubah menjadi warna biru tua, sangat padat. Setelah delapan tahun kultivasi, spirit ki-nya telah melonjak dengan pesat, kultivasinya telah langsung melampaui tahap ke-8 atau ke-9, dan saat ini memiliki kekuatan tahap ke-10, hanya dengan satu langkah lagi, dia akan dapat melangkah ke spirit master realm, dan kekuatan bertarungnya telah melonjak hingga 2.931, dan dia bisa memasuki pasukan 3.000 kapan saja. Sekarang setelah patung itu dihancurkan, segel susunan mistik tidak ada lagi, Suyun hanya bisa meninggalkan tanah terlarang dan kembali ke halaman. Gelombang Xiao Chui harus tetap dalam perjalanan ke tempat Nan Gong King dan kekasihnya berada, saya harap dia dapat segera mengundang Nan Gong King kembali, dan saya dapat meninggalkan tempat itu secepat mungkin, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Gelombang King Er, King Er, apakah kamu di dalam rumah? Ibu ada di sini, King Er. Saat itu, sebuah suara cemas keluar dari luar halaman, diikuti oleh langkah kaki yang tergesa-gesa. Kecepatan orang itu sangat cepat, seolah-olah dia menggunakan spirit key-nya untuk bergegas, suara hembusan udara bisa terdengar. Mendengar itu, wajah Suyun berubah, dia langsung berbalik untuk bersembunyi di tanah terlarang. King Er, ibu mendengar bahwa kamu diserang oleh seorang pencuri, apakah kamu terluka di mana saja? Pada saat ini, seorang wanita bergegas masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian, ketika dia melihat Suyun mengenakan pakaian Nan Gong King, dia langsung terkejut. Siapa kamu? Wanita itu sadar kembali dan berteriak. 408 Nan Gong Du Huo dan Zhang Ziyan keduanya adalah kultifator, mereka mengkhawatirkan keselamatan putra mereka, dan dengan demikian kembali dengan cepat. Tapi kecepatan mereka jauh melebihi harapan Suyun, bahkan sebelum Nan Gong King tiba, pasangan itu sudah tiba. Menghadapi pertanyaan Zhang Ziyan, Suyun tidak dapat menjelaskan. Kenapa kau memakai baju anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Zhang Ziyan bertanya lagi dan lagi, hatinya menjadi semakin dingin, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi putih-pucat, dia tiba-tiba menjadi gila dan bergegas dengan mata merah. Auranya ganas, dilihat dari kekuatannya, dia kemungkinan besar adalah spirit master kultifator tahap pertama. Tapi Suyun tidak takut, dia melintas dan bergegas keluar dari pintu, menyebabkan Zhang Ziyan ketinggalan. Ziyan, apa yang terjadi? Nan Gong Du Huo bergegas mendekat, melihat Suyun, dia mengerutkan kening, siapa ini? Kenapa dia memakai pakaian yang kuberikan pada King Er? Aku tidak tahu, Du Huo, cepat tangkap dia, King Er pasti telah dilukai olehnya, King Er pasti telah dilukai olehnya. Zhang Ziyan berteriak histeris, air mata mengalir dari matanya. Apa? Mendengar itu, Nan Gong Du Huo sangat marah, dia mengangkat tangannya dan meraih ke arah Suyun. Dia berbeda dari Zhang Ziyan, kultifasinya sangat padat, dan Suyun tidak dapat melihat kekuatan bertarung dan kultifasinya. Ini salah paham, Tuan Nan Gong, Nyonya Zhang, ini salah paham. Putramu tidak mati, Suyun berkata dengan cemas. Tidak ada yang terjadi pada anakku, lalu mengapa kamu mengenakan pakaiannya, dan mengapa kamu ada di sini? Berhenti omong kosong, ayo bicara, Nan Gong Du Huo berkata dengan marah. Gelombang benar-benar tidak masuk akal. Gelombang. Suyun diam-diam mengutup dalam hatinya. Setelah mendapatkan teknik pedang angin ilahi, dia benar-benar berbeda. Menghadapi serangan Nan Gong Du Huo, Suyun dengan cemas mengambil lima langkah ke depan, dia berbalik dan bergerak seperti kilat, langsung muncul sejauh seratus meter. Gelombang sangat cepat. Gelombang. Nan Gong Du Huo terkejut, dia merasa lemah di hatinya, Suyun memiliki pelindung pergelangan tangan Long Zen, dan dia tidak dapat melihat menembus kultifasinya. Tapi memikirkan kemungkinan putranya dilukai oleh Suyun, Nan Gong Du Huo tidak bisa mengendalikan dirinya, dia mengeram dan mengeluarkan pedang lebar, dia melangkah maju dan menebas Suyun dengan aura yang membelah surga. Melihat itu, Suyun tidak ragu dan langsung mengacungkan pedangnya. Dentang. Pedang darah merah mistik abadi dilepaskan, ujung pedang berputar dengan cepat, melepaskan seribu serangan dalam sedetik, semuanya ganas dan tajam. Saat mencapai tebasan ke-200, kekuatan pedang sudah dinetralkan. Ketika mencapai tebasan ke-500, kekerasan pedang telah dipatahkan, dan retakan muncul di tubuh pedang. Ketika mencapai tebasan ke-1000, pedang itu sudah hancur berkeping-keping dengan dentang. Teknik pedang yang indah dan cepat memukau penonton. Teknik pedang angin suci. Nan Gong Du Huo terkejut, dia menatap Suyun dan meraung, bagaimana kamu tahu teknik pedang leluhur Nan Gong Ku yang hilang. Suyun tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat itu, dia hanya ingin mundur. So, 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 so. Saat itu, sejumlah besar ahli bergegas keluar dari halaman dan mengepung Suyun. Tangkap dia, aku ingin menginterogasinya. Teriak Nan Gong Du Huo. Iya, Patriark. Para ahli dari keluarga Nan Gong berteriak dan bergegas menuju Suyun. Situasi tampaknya berbahaya, tapi Suyun tidak panik. Meskipun kekuatan orang-orang ini jauh melampaui dia, dengan teknik pedang angin ilahi, Suyun memiliki keunggulan mutlak dalam hal kecepatan, jadi mudah baginya untuk pergi. Berhenti. Saat itu, sebuah suara keluar dari luar halaman. Itu suara kinger. Zhang Ziyan sangat gembira, dia segera berbalik untuk melihat. Nan Gong Qing dan seorang wanita berpakaian hijau sedang berlari. Nan Gong Qing mengenakan gaun kuning, wajahnya dipenuhi kecemasan, dia berteriak sambil berlari, menghasut spirit kinya yang mendalam, kecepatannya sangat cepat. Kalian semua, berhenti. Nan Gong Du Huo segera berteriak, tatapan curiga melintas di matanya saat dia menatap putranya. Dengan kata-kata Nan Gong Du Huo, semua ahli dari keluarga Nan Gong segera berhenti. Tapi mereka semua masih mengepung Suyun, mencegahnya kabur. Kinger, apa yang sedang terjadi? Siapa dia? Kenapa dia ada di rumahmu? Kenapa dia memakai pakaianmu? Katakan padaku yang sebenarnya. Wajah Nan Gong Du Huo menjadi dingin saat dia berteriak. D. Dia adalah orang yang saya undang, dia dipanggil Suyun. Nan Gong King berlari, mendengar pertanyaan ayahnya, dia ragu sejenak sebelum menjawab. Suyun. Nan Gong Du Huo mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat pria itu. Kenapa kau mengundangnya ke sini? Nan Gong Du Huo terus bertanya. I itu. Nan Gong King mulai gagap. Cepat dan katakan yang sebenarnya. Nan Gong Du Huo merasa bahwa itu pasti perbuatan putranya, dia segera menjadi marah dan meninggikan suaranya. Melihat ekspresi ayahnya yang tegas dan ekspresi marah, Nan Gong King tahu bahwa tidak ada gunanya terus menyembunyikannya, dia hanya bisa berbicara pelan, putramu mengundang Suyun ke sini, dia harus menyamar sebagai putramu. Menyamar seperti kamu. King, R., mengapa kamu mengundang seseorang untuk menyamar sebagai kamu? Zhang Ziyan berjalan mendekat dan bertanya. Tentang itu. Aku ingin menemukan seseorang dengan kultifasi rendah untuk menyamar sebagai diriku, untuk membuat Nona Huoero membenciku, dan membuatnya berinisiatif untuk membubarkan pertunangan kita. Nan Gong King berkata dengan lembut. Apa? Nan Gong Du Huo meraung, dia memelototi Nan Gong King dengan mata yang memuntahkan api, dia menginjak kakinya dan meraung, kamu anak yang tidak berbakti, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Berlutut. Berlutut. Nan Gong King segera berlutut, dia mengatupkan giginya dan ekspresinya menjadi suram. King Er, kenapa kamu melakukan ini? Mata Zhang Ziyan dipenuhi dengan air mata, dia terlihat sedih, apakah kamu tahu betapa pentingnya pertunangan ini bagi keluarga Nan Gong? Ada apa dengan Huoero Mu Yu? Anda benar-benar ingin melakukan hal seperti itu? Jika keluarga aristokrat Huoero mengetahui hal ini, saya khawatir keluarga Nan Gong kita akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Anda mencoba membawa bencana ke seluruh keluarga Nan Gong? Anak saya. Kami tidak akan memberitahu keluarga Huoero tentang ini? Terlebih lagi, Su Yun telah berhasil, Huoero Mu Yu telah memutuskan untuk kembali ke keluarga Huoero dan membubarkan pertunangan. Kata Nan Gong King. Tidak, saya tidak akan membiarkan pertunangan dibubarkan seperti ini. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Nan Gong Du Huo meraung. Dia berjalan mendekat dan menendang Nan Gong King. Nan Gong King tidak berani menggunakan spirit ki untuk memblokir, dan ditendang ke tanah, dia berguling beberapa putaran sebelum berhenti. Tuan Muda King. King Er. Zhang Ziyan dan wanita yang datang bersama Nan Gong King segera berlari dan mendukungnya dengan cemas. Du Huo, apa yang kamu lakukan? Apakah akan membunuh putramu? Zhang Ziyan berteriak pada Nan Gong Du Huo sambil menangis. Bajingan itu, sangat disengaja, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Jika saya tidak memberinya pelajaran hari ini, apa yang akan terjadi pada saya di masa depan? Nan Gong Du Huo meraung, dia ingin mengambil tindakan. Melihat itu, Zhang Ziyan dengan cemas memeluk Nan Gong King dan menangis, jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan melawanmu sampai mati. Minggir. Aku tidak mau. Anda. Nan Gong Du Huo sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan tua, kesalahan telah dibuat. Tidak ada jalan untuk mundur. Apa yang harus kita lakukan sekarang bukanlah menghukum tuan muda, tetapi melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Pernikahan antara Nan Gong dan Hui Rouo menyangkut perkembangan masa depan dan masa depan keluarga Nan Gong. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekarang Nona Hui Rouo masih di kediaman. Kita masih memiliki kesempatan. Saat itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. Dia adalah pelayan keluarga Nan Gong. Mendengar itu, Nan Gong Du Huo menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya. Kamu benar, aku hampir marah dengan bajingan ini. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia melihat sekeliling dan berteriak, semua yang kamu lihat dan dengar barusan, perlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengerti. Ya, tuan tua, semua ahli dari keluarga Nan Gong berteriak. Kamu bajingan, aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti. Nan Gong Du Huo mendengus, dia berbalik dan berjalan menuju Su Yun. Su Yun menatap Nan Gong Du Huo yang sedang berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Kamu Su Yun. Nan Gong Du Huo bertanya dengan wajah muram. Ya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tahu teknik pedang angin ilahi keluarga Nan Gong saya yang hilang? Suara Nan Gong Du Huo memiliki jejak keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kamu mengenali teknik pedang angin ilahi? Secepat angin ilahi, secepat kilat, meskipun saya tidak tahu teknik pedang angin ilahi, tetapi manual rahasia leluhur keluarga Nan Gong memiliki catatan kasar tentang itu, teknik yang Anda gunakan barusan persis sama dengan langkah pertama dari teknik pedang angin ilahi. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Su Yun, siapa sebenarnya kamu? Nan Gong Du Huo mengerutkan kening dan bertanya. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tenang, saya hanya seorang pembudidaya roh biasa yang diundang oleh Tuan Muda King, sedangkan untuk teknik pedang angin ilahi, itu diberikan kepada saya oleh seseorang bernama Nan Gong Wen Tian. Nan Gong Wen Tian, bukankah itu nenek moyang kita? Bagaimana mungkin, nenek moyang kita sudah meninggal 800 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia masih ada? Nan Gong King terkejut, Su Yun, kamu benar-benar bertemu dengan leluhur kita. Di mana dia? Dia sudah pergi. Kiri, ke mana dia pergi? Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi semua orang mengerti apa yang dimaksud Su Yun. Lalu di mana kau bertemu dengannya? Nan Gong King bertanya. Mendengar itu, Su Yun ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab, Daerah terlarang. Daerah terlarang. Mata Nan Gong Du Huo menjadi dingin, kamu berani menerobos masuk ke tempat terlarang keluarga Nan Gong. Ini. Iya, anak ini yang menyuruhnya bersembunyi di tanah terlarang ketika seseorang datang berkunjung. Saat itu, Nan Gong King menundukkan kepalanya dan berbicara dengan jujur. Anda, Nan Gong Du Huo sangat marah. Tuan-tuan Nan Gong, karena sudah begini, Su Yun tidak mengatakan apa-apa, mendapatkan warisan senior Nan Gong Wen Tian benar-benar pertemuan yang kebetulan. Pada titik ini, Su Yun tidak akan berbohong kepada semua orang. Huh, berhentilah mencoba untuk bertindak tidak bersalah setelah mendapatkan keuntungan. Su Yun, kamu menyamar sebagai putra patriar keluarga Nan Gong, dan menerobos masuk ke tempat terlarang keluarga Nan Gong. Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tidak peduli apa, kita keluarga Nan Gong tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Teman-teman, kurung dia dulu, aku akan menginterogasinya perlahan. Nan Gong Du Huo melambaikan tangannya dan berkata, Ya, para ahli di sekitarnya bergerak lagi. Tuan-tuan Nan Gong, apakah Anda memaksa saya, Su Yun? Ekspresi Su Yun menjadi dingin saat dia berteriak. Tidak perlu memaksaku, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Nan Gong Du Huo mendengus. Melihat itu, Su Yun tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan bertarung dengan para ahli. Ayah, cepat hentikan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Su Yun, itu semua adalah ide putramu. Nan Gong King berteriak dengan cemas. Mendengar itu, Nan Gong Du Huo sangat marah, kamu bajingan, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu, semuanya disebabkan oleh kamu. Pengurus rumah. Tuan-tua, yang rendahan ini ada di sini. Bawa Tuan Muda ke bawah dan kunci dia. Ini. Cepat pergi. Melihat itu, pengurus rumah menghela nafas, dan hanya bisa menjawab, ya, Tuan-tua. Pengurus rumah tangga, Anda berani mengunci Tuan Muda. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan menguliti Anda hidup-hidup? Zhang Xi Yan sangat marah dan meraung pada pengurus rumah tangga. Wajah pengurus rumah menjadi hijau dan membeku di tempat. Untuk apa kau berdiri di sana? Nan Gong Du Huo berteriak. Tetapi nyonya, dia kata pengurus rumah dengan wajah cemberut. Apakah aku patriark atau dia patriark? Kata Nan Gong Du Huo dengan wajah sinis. I ini, pengurus rumah tangga itu benar-benar cemas. Semuanya, tolong hentikan. Saat itu, suara yang jelas dan merdu keluar dari luar halaman. 409. Saat suara itu keluar, Nan Gong Du Huo dan Zhang Xi Yan segera menoleh, hanya untuk melihat Huai Rou Mu Yu, Nan Gong Hu dan yang lainnya berjalan dengan cepat. Berhenti dulu. Nan Gong Du Huo mengangkat tangannya dan berteriak. Semua orang menghentikan serangan mereka. Mu Yu menyapa paman Huai Rou, menyapa bibisang. Huai Rou Mu Yu membungkuk ke arah mereka berdua. Bagus, bagus, jangan terlalu sopan. Wajah Zhang Xi Yan penuh dengan senyuman, dia segera membantu Huai Rou Mu Yu dan mengukurnya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan cinta. Terhadap gadis yang begitu cantik dan bijaksana, bagaimana mungkin para tetua tidak menyukainya? Keponakan, mengapa kamu di sini? Nan Gong Du Huo bertanya, dia merasa ada yang tidak beres. Huai Rou Mu Yu berbicara dengan lembut, paman Nan Gong, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu marah atas masalah ini, keponakanmu sudah tahu segalanya. Tahu. Nan Gong Du Huo terkejut, tahu apa? Saya tahu bahwa Tuan Muda King menyewa seseorang untuk menyamar sebagai dia, dan dia ingin saya membatalkan pernikahan. Ini, Nan Gong Du Huo terdiam, dia menoleh untuk melihat Nan Gong King, ah apa yang terjadi. Sebenarnya, penyamaran saya tidak cukup baik, setelah berinteraksi dengan Nona Huai Rou selama beberapa hari, dia mengetahui saya, tetapi dia telah setuju untuk membatalkan pernikahan, dan tidak akan melibatkan keluarga Nan Gong, dan hanya akan menggunakan alasan pribadinya sebagai alasan untuk menjelaskan kepada keluarga Huai Rou. Kata Su Yun. Mendengar itu, Nan Gong Du Huo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, keponakan Huai Rou, sebenarnya, tidak perlu membatalkan pernikahan, ini hanya King Er yang main-main dan main-main, kamu tidak perlu mengambil itu dengan serius. Ayah, saya tidak main-main, saya serius, jika saya ingin mencari pendamping kultivasi ganda, saya tidak ingin menemukan Nona Huai Rou, saya hanya menyukai Su E R. Saya hanya ingin dia menjadi pendamping kultivasi ganda saya, saya tidak peduli dengan orang lain. Nan Gong King berkata dengan cemas. Diam, Nan Gong Du Huo merauh marah. Aku tidak akan diam. Nan Gong King tiba-tiba berdiri dan memeluk wanita berpakaian hijau, dia berbicara dengan ekspresi tegas, ayah, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Su E R., bahkan jika Nona Huai Rou tidak mau memutuskan pertunangan. Bahkan jika dia tidak mau, aku tidak akan menikahinya. Kamu, kamu, kamu bajingan. Seluruh tubuh Nan Gong Du Huo bergetar, dia ingin mengambil tindakan dan memberi pelajaran pada putranya. Paman Namong, harap tenang. Huai Rou Mu Yu berbicara lagi. Keponakan, kamu tidak perlu peduli, King Er belum dewasa, aku akan memberinya pelajaran. Kata Nan Gong Du Huo. Paman Nan Gong, sebenarnya, Mu Yu tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, melon yang ditarik paksa tidak akan manis, terlebih lagi, Mu Yu tidak menyukai Tuan Muda King, karena Tuan Muda King tidak punya niat, mengapa haruskah aku memaksanya? Kata Huai Rou Mu Yu. Tetapi, Nan Gong Du Huo ingin menebus dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat memikirkan kata-kata untuk diucapkan, dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Huai Rou Mu Yu telah membuat keputusannya, pernikahan itu benar-benar hancur oleh tindakan Nan Gong King. Nona Huai Rou, terima kasih, terima kasih. Nan Gong King berkata dengan penuh terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya berharap kamu akan memperlakukan wanita di sampingmu dengan baik di masa depan, jangan mengecewakannya. Huai Rou Mu Yu berkata dengan lembut. Untuk Sue Er, saya bersedia melakukan apa saja, bagaimana saya bisa mengecewakannya. Nan Gong King tertawa. Tuan Muda King, wanita berjubah hijau itu tergerak. Keduanya saling berpelukan dengan erat. Melihat itu, Zhang Ziyan senang sekaligus khawatir. Namun, Nan Gong Du Huo menjadi semakin marah semakin dia melihat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Nan Gong King dengan dingin, dan berkata, meskipun keluarga Nan Gong saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Huai Rou, tetapi di seluruh Sky Central City, kita masih dianggap satu jenis, kamu adalah anakku, Nan Gong Du Huo, bagaimana kamu bisa menikahi seorang gadis yang tidak diketahui asalnya? King Er, meskipun kamu tidak ingin menikahi keponakan Huai Rou, aku tidak akan mengizinkanmu menikahi wanita ini. Ayah, kamu, huh, kamu masih punya wajah untuk memanggilku ayah. Nan Gong Du Huo melambaikan tangannya, dia tidak bisa diganggu lagi dengan Nan Gong King, dia berbalik dan menatap Su Yun, dan berkata, bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tidak akan mengejar masalah dia menyamar sebagai putra saya, tetapi dia mencuri teknik pedang leluhur keluarga Nan Gong saya, kurang dari teknik pedang angin ilahi lebih besar dari, masalah ini harus dikejar. Anak Nakal, jika Anda bersedia untuk menuliskan mantra untuk kurang dari teknik pedang angin ilahi lebih besar dari dan melumpuhkan kultivasi Anda sendiri, maka saya tidak akan mengejar tanggung jawab Anda, jika tidak, Anda akan mati di sini hari ini. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, Tuan-tuan Nan Gong, bukankah Anda mempersulit saya? Jika Anda menginginkan kurang dari teknik pedang angin ilahi lebih besar dari, saya dapat menuliskan mantra-nya, tetapi jika Anda ingin saya melumpuhkan kultivasi saya sendiri, itu tidak mungkin. Kurang dari teknik pedang angin ilahi lebih besar dari awalnya milik keluarga Nan Gong, dia tidak keberatan mengembalikannya kepada mereka, tetapi untuk melumpuhkan kultivasinya sendiri, itu tidak mungkin. Mendengar itu, Nan Gong Du Huo mencibir, Berat, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk tawar-menawar dengan saya? Meskipun saya tidak dapat melihat melalui kultivasi Anda, tetapi jika saya ingin membunuh Anda, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Dengan itu, Nan Gong Du Huo melompat dan hendak bergerak. Melihat itu, Nan Gong King dengan cemas berteriak, Ayah, hentikan. Tapi dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menghentikan Nan Gong Du Huo? Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Su Yun tidak takut, dia mendengus dan mengeluarkan sarung pedang, bersiap untuk membentuk formasi pedang. Namun tepat pada saat hidup dan mati itu, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Huai Rou Mu Yu. Su Yun dan Nan Gong Du Huo terkejut, Nan Gong Du Huo segera berhenti dan mundur, dia menatap Huai Rou Mu Yu dengan kaget, Keponakan, Apa yang kamu lakukan? Huai Rou Mu Yu membungkuk lagi, ekspresinya acu-ta'acu saat dia berbicara dengan lembut, Paman, jangan bunuh dia, jangan mempersulit dia, jika bukan karena dia, tidak akan ada Mu Yu. Apa maksudmu? Paman, kamu seharusnya masih ingat soal keluarga Nan Gong diserang oleh pencuri, kan? Nan Gong Du Huo menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengetahuinya, Saudara Kuhu telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan para ahli dari keluarga Huai Rou Anda sedang bergegas, saya pikir dalam waktu singkat, kebenaran akan terungkap. Terungkap, dan dalang di balik layar akan terungkap. Mu Yu tidak peduli siapa dalangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yu telah diserang oleh pembunuh berkali-kali, tapi kali ini berbeda. Dia ingat bahwa ketika Mu Yu dan Su Yun sedang mengobrol di rumah, jika bukan karena peringatan tepat waktu Su Yun, Mu Yu akan diracuni oleh bajingan itu, dan pada saat yang paling kritis, Su Yun yang membantunya, mempertaruhkan nyawanya. Hidup untuk membunuh pemimpin bajingan. Bagi Mu Yu, Su Yun adalah dermawannya, dan sekarang dermawannya dalam masalah, bagaimana Mu Yu bisa menonton di sampingnya. Saya harap paman Nan Gong bisa bermurah hati dan membiarkan Su Yun pergi. Huairoo Mu Yu dengan lembut menganggupkan kepalanya dan membuat gerakan memohon. Nan Gong Du Huo terkejut. Meski dia tidak banyak berinteraksi dengan Huairoo Mu Yu, tapi dia sudah lama mendengar tentang kejeniusan bisnis. Huairoo Mu Yu acu tak acu, tetapi ada kesombongan di tulangnya, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun, dan tidak pernah memohon kepada siapapun, tetapi saat ini, dia memohon untuk Su Yun, bagaimana mungkin Nan Gong Du Huo tidak menjadi terkejut. Keponakan, apakah kamu serius? Nan Gong Du Huo masih belum yakin, dan bertanya. Mu Yu tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Wajah Huairoo Mu Yu dipenuhi dengan tekat. Nan Gong Du Huo tetap diam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya menganggupkan kepalanya. Dia menoleh dan berkata, karena keponakan Mu Yu mengatakan demikian, maka aku akan membiarkannya pergi, tetapi, dia harus meninggalkan mantra dan gerakan. Dari teknik pedang angin ilahi. Ini awalnya milik keluarga Nan Gong Anda, saya akan memilih untuk menyimpannya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Nan Gong Wen Tian pertama kali memberikannya kepadanya, dia berpikir bahwa Su Yun berasal dari keluarga Nan Gong, menyebabkan Su Yun merasa agak bersalah. Masuk akal baginya untuk menyerahkan teknik pedang kepada keluarga Nan Gong, tetapi tanpa bimbingan Nan Gong Wen Tian, mereka tidak akan dapat memahami intisari. Tidak dapat melakukan apapun pada Su Yun, Nan Gong Du Huo mendengus dan mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Zhang Xi Yan mendukung Nan Gong King yang masih berlutut di tanah dan menghiburnya. Meskipun pernikahan antara keluarga Nan Gong dan keluarga Huai Rou tidak dapat dilanjutkan, tetapi masalah antara Nan Gong King dan kekasihnya tidak akan mulus, hanya bisa dikatakan bahwa jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Teman kecil Su, silakan lewat sini, saya telah mengirim orang untuk menyiapkan kuas dan tinta, saya harap Anda dapat menuliskan semua gerakan teknik pedang angin ilahi. Nan Gong Huo berjalan mendekat dan menunjukkan senyum hangat sambil menangkupkan tinjunya dan berbicara. Baiklah. Su Yun menganggup dan mengikutinya. Setelah menuliskan teknik pedang angin ilahi, Su Yun berencana untuk pergi. Sejak masalah ini diselesaikan, dia tidak perlu tinggal di keluarga Nan Gong. Nan Gong King mengirim seseorang untuk mengirimkan kartu dengan 200 ribu koin budidaya, meskipun ada jalan keluar dari masalah ini, dia masih membantunya menyelesaikannya, jadi Su Yun tidak berdiri pada upacara dan menyimpan kartu itu. Setelah semuanya selesai, Su Yun merapikan rambutnya dan mengenakan jubah hitam, lalu berjalan keluar dari kediaman Nan Gong. Noble Muda Su Yun, harap tunggu. Saat Su Yun berjalan keluar dari kediaman Nan Gong, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Xiaohong memegangi roknya saat dia berlari sambil terengah-engah. Oh, Xiaohong, ada apa? Su Yun bertanya. Xiaohong berlari ke arahnya dan mengeluarkan lencana pesanan ungu dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Nona muda keluarga ku mengatakan bahwa bangsawan muda telah menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak dapat membayarmu, lencana pesanan ini adalah lencana pesanan tamu keluarga Huairou, dan memberikannya kepada bangsawan muda sebagai hadiah terima kasih. Dengan lencana pesanan ini, bangsawan muda dapat memperoleh diskon 30% di semua toko keluarga Huairou, dan dapat menggunakan lencana pesanan ini untuk masuk dan keluar dari keluarga Huairou. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya, Nona Huairou telah menyelamatkan saya berkali-kali, saya telah membalas kebaikannya, mengapa Anda masih bersikap sopan? Eh iya, bangsawan muda, ambil saja. Xiao Hong meletakkan lencana pesanan ke tangan Su Yun, dan tertawa, tapi sekarang aku tahu kebenaran masalah ini, akhirnya aku mengerti, jadi apa yang kamu lakukan sebelumnya benar-benar membuat Nona muda marah, akting Tuan muda agak bagus. Aku hanya melakukannya untuk menyelesaikan misiku, baiklah Xiao Hong, bantu aku berterima kasih pada Nona mudamu, aku akan pergi. Su Yun tertawa. Iya, bangsawan muda, hati-hati. Xiao Hong membungkuk. Kedepan, Su Yun sudah menghilang ke dalam kerumunan. 410. Di dalam hayat interbesar di Sky Central City. Di kamar tamu. Muda Noble Su, ini Daun Creek Water, Jumyao Heart Key, Three Moon Time Space Metal, Ilusori Spirit Key, Tuan muda saya berkata, jika Anda membutuhkan yang lain, Anda dapat memberitahu saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan mereka untukmu. Ajudan terpercaya Feng Ling Seng, Li Xiang, berkata dengan hormat kepada Su Yun yang duduk di meja. Meja itu dipenuhi dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengaktifkan sumber pedang kehidupan, Su Yun memeriksanya satu per satu, dan melihat bahwa tidak ada satupun barang yang hilang, dia menganggupkan kepalanya, bantu aku berterima kasih pada Tuan mudamu, aku bersedia tidak butuh apa-apa sekarang, kamu bisa kembali dan melapor ke Tuan mudamu dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Li Xiang membungkuk dan menangkupkan tinjunya, lalu meninggalkan rumah. Setelah Li Xiang pergi, Su Yun mengeluarkan Swat Seat dan memanggil Ling King Yu. Meskipun Ling King Yu selalu berada di pedang sarung, dia tidak mengendur dalam periode waktu ini. Dia fokus pada pelatihan, dan jika Su Yun tidak sengaja memanggilnya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Mengetahui bahwa Su Yun telah menyiapkan semua bahan, Ling King Yu segera terbang keluar. Keluarkan Swat Stone Swat Elder dan Natal Sos Swat-nya, kata Ling King Yu. Su Yun segera menurut. Ling King Yu memindahkan meja ke samping untuk memberi ruang dan mulai menangani bahan-bahan yang dibawa Li Xiang. Dia menggunakan daun Creekwater untuk menggambar sesuatu di tanah. Itu tidak terlihat seperti formasi, tetapi lebih seperti semacam pola. Setelah selesai, dia melihatnya lagi dan menyadari bahwa itu adalah gambar harimau putih. Itu cukup menawan. Bahan yang tersisa dihias satu persatu pada gambar harimau putih. Tulang harimau, tubuh harimau, loreng harimau. Itu seperti sentuhan akhir. Setelah selesai, harimau putih menjadi semakin hidup, seolah-olah bisa melompat keluar dari tanah kapan saja. Ling King Yu menikam sumber pedang kehidupan ke mata kiri macan putih, lalu meletakkan batu pedang di mata kanan, lalu duduk bersilah di depan gambar, menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Nasibku ditentukan oleh surga, bukan oleh manusia, dan manusia tidak menungguku. Untuk menantang surga, pedang bergerak di hatiku, dan pedang lahir di hatiku. Berbisik, wajah Ling King Yu dipenuhi dengan konsentrasi. Setelah mantra selesai, polanya mengeluarkan pancaran seputih salju. Pedang sumber kehidupan bergetar sedikit, dan bahkan batu pedang mulai bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di permukaan batu pedang. Serpihan gas aneh merembes keluar dari retakan dan langsung dibor ke dalam pedang. Pedang itu bergetar lebih keras lagi. Tiba-tiba, kicauan. Pedang sumber kehidupan meletus dengan semburan cahaya kemasan. Segera setelah itu, pola di tanah segera meredup, tidak lagi memancarkan cahaya, dan batu pedang itu langsung hancur. Setelah itu, dua suara dentuman yang teredam bisa terdengar. Sosok manusia secara bertahap muncul dari dalam cahaya kemasan, dan pedang sumber kehidupan telah benar-benar menghilang. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat sosok itu. Pena tua pedang. Dia memanggil. Cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, dan seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah coklat muncul di tempat pedang sumber kehidupan berada. Pria tua itu memejamkan mata, wajahnya pucat pasi, dan baru membuka matanya saat mendengar panggilan Suyun. Nak, apakah itu kamu? Suara serak pedang tetua terdengar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah dia mengira ini tidak nyata. Ini aku, Elder Sword. Wajah Suyun dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata dengan cemas. Pena tua pedang berkata, apakah itu benar-benar kamu? Itu artinya, aku sudah. Kamu telah berubah menjadi tubuh pedang bawaan, tetapi tubuhmu saat ini adalah pedang sumber kehidupan, yang juga merupakan pedang batu. Kamu perlu mengolah dan mengubahnya menjadi tubuh daging, jika tidak tiga roh dan tujuh rohmu tidak akan hidup lama, ingat ini. Sebelum tetua pedang bisa menyelesaikannya, suara lemah keluar dari samping. Orang yang berbicara adalah Ling Qingyu, wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya kuyuh, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak spirit ki. Kamu, mata tetua pedang terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan, kamu pedang abadi Ling. Kau pernah melihatku sebelumnya? Ling Qingyu mengerutkan kening. Tentu saja. Tetua pedang menganggupkan kepalanya, aku pernah melihat sebuah lukisan di kamar pemimpin sekte sebelumnya, dan wanita dalam lukisan itu adalah kamu. Cih, mengapa pemimpin sekte Anda memiliki lukisan saya? Ling Qingyu mengerutkan kening, seolah dia tidak bahagia. Aku juga tidak terlalu yakin. Huh. Wajah Ling Qingyu menunjukkan ekspresi tidak senang, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, untuk menghidupkanmu kembali, aku terlalu lelah, aku harus kembali dan pulih. Dengan mengatakan itu, Ling Qingyu berdiri dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang ke dalam sarung pedang. Apa yang sedang terjadi? Tetua pedang melihat bahwa Ling Qingyu benar-benar telah memasuki selubung pedang tanpa batas, dan langsung terkejut. Suyun kemudian memberitahu tetua pedang tentang Ling Qingyu. Mendengar itu, tetua pedang sangat tersentuh. Ketika dia mendengar tentang pertarungan Suyun untuk Mountain River List, dan penghancuran Profound Sky Sack, Sword Elder bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan memiliki pencapaian yang luar biasa, dan kultivasinya telah jauh melampaui miliknya. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah aku bangun, banyak hal yang akan terjadi. Kamu bukan lagi kamu di tahun itu. Bajingan, agar kamu bisa tumbuh seperti sekarang ini, itu tidak lepas dari kerja kerasmu. Tetapi Anda tidak boleh sombong dan tidak sabar, Anda tidak boleh berpuas diri. Tetua pedang berkata dengan tulus. Suyun menganggupkan kepalanya, aku akan mengingat ajaran senior. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Penatua pedang bertanya. Kembali ke benua langit bela diri, dan pertama-tama temukan King R. Suyun mengungkapkan senyum santai. Kembali ke benua langit bela diri. Tetua pedang terkejut, ini bukan benua langit bela diri. Tentu saja tidak, ini adalah dunia bela diri tertinggi. Apa, dunia bela diri tertinggi? Anda memasuki dunia bela diri tertinggi. Mata suat elder bulat, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Tentu saja. Suyun berkata tanpa daya, jika saya tidak datang ke sini, saya tidak akan dapat menemukan bahan yang cukup untuk mengaktifkan sumber kehidupan pedang asal senior Anda. Sumber kehidupan pedang asal Anda telah ditempatkan di sini terlalu lama, dan saya tidak dapat melakukannya gunakan pedang batu untuk menghidupkanmu kembali, jadi aku hanya bisa datang ke dunia bela diri tertinggi untuk menemukan jalan. Jadi seperti itu, saya mendengar bahwa dunia bela diri tertinggi adalah tempat di mana ada banyak ahli dan jenius. Saya hanya mendengar tempat ini dari tuanku, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan benar-benar datang ke sini. Suyun, lalu bagaimana banyak serangan pedang yang telah kamu kembangkan dengan seni pedang tanpa batas? Pedang keempat. Pedang keempat. Tetua pedang diam-diam terdiam. Suat elder, apa rencanamu untuk masa depan? Suyun tertawa dan bertanya. Aku tahu bahwa kamu tidak tega menjadi pemimpin sekte dari sekte, pedang tanpa batas, jadi aku tidak akan memintamu untuk kembali. Aku akan kembali ke sekte pedang tanpa batas sendiri, dan bersiap untuk membangun kembali sekte tersebut. Tetua pedang berkata. Mendengar itu, Suyun segera mengeluarkan seni pedang tanpa batas dari dadanya dan memberikannya kepada tetua pedang, karena seperti itu, maka aku akan mengembalikan ini ke senior, jika bukan karena ini, sekte pedang tanpa batas tidak akan dipanggil. Sekte pedang tanpa batas. Tidak perlu, simpan saja, aku masih tahu empat pedang pertama. Seni pedang tanpa batas bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembangkan, karena kamu sudah mendapatkan pencerahan pada empat pedang pertama, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Dua pedang di tengah, simpanlah, mungkin aku bisa melihat hari ketika seni pedang tanpa batas mencapai tahap kesuksesan besar. Tetua pedang tertawa dan berkata. Mendengar kata-kata tetua pedang, Suyun hanya bisa menyerah, dan menempatkan seni pedang tanpa batas kembali ke dadanya. Kemudian, ketika dia mengangkat kerah jubahnya, kalung hitam pekat muncul di matanya. Kalung bayangan. Suyun mengerutkan kening, dia lupa tentang Grid Opsker dan yang lainnya. Sekte langit yang mendalam dihancurkan, Grid Opsker dan yang lainnya telah menyelesaikan misi mereka, mungkin mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Suyun tidak ragu, dia segera melepas kalung itu dan mengaktifkan spirit ki miliknya untuk berkomunikasi dengan Grid Opsker. Setelah kalung itu diaktifkan, suara Grid Opsker terdengar di benak Suyun. Menguasai. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan, sekte langit yang mendalam telah dihapus dari benua bela diri langit, kalian semua telah menyelesaikan misimu, mulai sekarang, aku umumkan bahwa kalian semua telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Suyun tertawa. Mendengar itu, Grid Opsker terkejut untuk waktu yang lama sebelumnya, belum sadar kembali, suaranya bergetar karena kegembiraan, Tuan, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk mendapatkan kembali kebebasan kami? Maafkan aku, seharusnya aku memberitahumu lebih awal, tetapi banyak hal terjadi setelah itu, dan aku melupakannya. Suyun berkata dengan canggung. Tuan, kamu tidak perlu meminta maaf, beberapa dari kita telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Grid Opsker berkata dengan bersemangat. Aku akan menghancurkan kalung itu sekarang, kata Suyun. Guru, tunggu. Saat itu, Grid Opsker berkata dengan cemas. Apa itu? Suyun bertanya dengan bingung. Tuan, sebelum kamu menghancurkan kalung itu, Grid Opsker memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu. Suara Grid Opsker menjadi serius. Berita apa? Ini tentang orang tuamu, Tuan Tua Sutian Sen dan Nyonya Sen Sueksue. Apa? Seluruh tubuh Suyun membeku. Setelah sekte langit yang mendalam dihancurkan, kami kembali ke dataran Rocky Barikade. Keluarga Su membangun kembali rumah mereka di dataran, dan ketika kami mengatur barang-barang Patriark, kami menemukan catatan Patriark, yang mencatat beberapa pemikiran Patriark, salah satunya tentang orang tuamu. Patriark mengatakan bahwa orang tuamu tidak mati, tetapi pergi mencari saudara perempuanmu, yang juga berarti, Tuan Tua Sutian Sen sebenarnya memiliki anak lagi. Mendengar itu, hati Suyun mulai melonjak lagi. Meskipun dia sudah mendengar berita dari mulut Su Li Siong, tetapi memikirkannya, dia masih merasa sulit untuk tenang. Selain itu, apakah ada berita lain? Suyun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah Su Li Siong tahu di mana orang tuaku? Di mana adikku? Bawahan ini tidak tahu, tetapi catatan itu mencatat nama sekte yang aneh. Nama sekte apa? Suyun bertanya dengan cemas. Istana Kaisar. Istana Kaisar. Suyun terkejut, di mana itu? Bawahan ini tidak tahu, ada banyak sekte di benua bela diri langit, tapi bawahan ini belum pernah mendengar nama itu. Dao Besar yang tidak jelas. Suyun terdiam lama, lalu berkata, Aku mengerti. Grit Oscar, terima kasih. Inilah yang harus saya lakukan. Dao Besar yang tidak jelas. Suyun menutup kalung umbra. Dia berdiri, melihat kalung di tangannya, dan akhirnya menghancurkannya. Kalung umbra dihancurkan oleh Kiroh yang mendalam, dan akhirnya jatuh ke tanah. Pada saat itu, hati Suyun dipenuhi dengan emosi, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Kinger dari sekte langit yang mendalam, karena Kinger adalah keluarganya, satu-satunya keluarganya. Tetapi sekarang, sebuah berita memberitahunya bahwa orang tuanya masih hidup, dan dia bahkan memiliki seorang saudara perempuan. Suyun menatap potongan kalung umbra, dan menghela napas panjang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.